Ya Pak Mirsa, dalam dialog kali ini kita akan membahas rekayasa cuaca di Jakarta bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di Studio Berita 1, yaitu Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan BPPT, Dr. Trihando Koseto, dan juga Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bapak Andi Eka Sakya. Ya, selamat datang di Berita 1, Bapak-Bapak. Selamat datang. Ya, ini kalau kita lihat curah hujan dengan intensitas yang tinggi, ini ada di bulan apa saja nih Pak, kalau bisa diprediksi dari BMKG? Ya, seperti yang kami sampaikan kepada masyarakat pada waktu kami berjumpa dengan The Pers, tanggal 17 September, waktu yang lalu, itu kami sampaikan perkiraannya Januari-Februari, terutama di Jakarta ya. Nah, kalau dari BPPT sendiri, dengan adanya rekayasa hujan cuaca ini, dan dengan tingkat hujan tadi yang Bapak Andi sampaikan bahwa Januari itu sudah mengalami intensitas tinggi, apakah ini juga akan berkontribusi pada awareness dengan melaksanakan rekayasa cuaca begitu, Pak? Betul sekali, Mbak. Jadi, apa yang kita rencanakan sejak jauh-jauh hari, itu memang berkaitan dengan pola historis curah hujan di Jakarta, gitu ya, di mana puncak tertinggi, tadi sebutkan Pak Andi juga, adalah bulan Januari. Namun demikian, pada bulan Desember mulai ada peningkatan curah hujan, sampai Februari bahkan mungkin Maret masih cukup tinggi. Memang pikirnya Januari, oleh karena itu, teknologi ini harus kita rancang sedemikian rupa, sehingga harapan kita adalah kita lakukan TMC ini, teknologi modifikasi cuaca, atau yang sering diberitakan sebagai rekayasa atmos, sebagai rekayasa cuaca ya. Sebenarnya namanya adalah teknologi modifikasi cuaca. Itu kita lakukan, upayakan sejak bulan Desember kita lakukan, sehingga kita bisa memahami karakteristik hujan pada Desember, Januari puncaknya itu, sehingga kita sudah semakin siap menghadapi puncak hujan bulan Januari. Nah, jadi ini betul sekali ya, yang dikatakan sedia payung sebelum hujan begitu ya, jadi dari bulan Desember sudah bisa diprediksi, atau kita melakukan antisipasi begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari teknologi modifikasi cuaca, mengapa yang dipilih ini Pak Tri? Atau adakah metode lainnya untuk bisa meminimai curah hujan begitu? Begini, kalau teknologi modifikasi cuaca, itu tentu adalah salah satu bagian ya, dari upaya Pemda DKI beserta BNPB untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir besar di Jakarta. Tentu harapan kita juga yang di darat, teman-teman PU, teman-teman BBB, di Pemda DKI, secara umum juga benar-benar menyiapkan semua infrastruktur di permukaan ya, agar curah hujan yang jatuh itu mampu mengalir pada tempat-tempat yang seharusnya, ya, tidak menjadi genangan yang membahayakan. Nah, namun demikian kita lihat sendiri Pemda DKI memang sudah secara struktural, secara kenyataan hujan sedikit saja sudah genangan di mana-mana. Betul. Oleh karena itu mau tidak mau sampai saat ini teknologi modifikasi cuaca memang perlu dilakukan untuk mengurangi curah hujan yang jatuh ke permukaan. Dengan harapan genangan yang timbul akibat hujan tidak sebesar jika tidak dilakukan upaya dari atas. Betul. Nah, ini Pak Andi, kalau kita compare dengan tahun lalu begitu, apakah intensitasnya atau mungkin kita lihat lebih tinggi ataukah lebih rendah dari tahun lalu? Dari kajian dinamika atmosfer yang kami lakukan di BMKG, perkiraannya sih akan normal. Normal, ya? Jadi, ada kemungkinan tidak sebesar tahun kemarin, tetapi karena dampak dinamika atmosfer itu kemudian dikombinasikan dengan misalnya perubahan iklim dan segala macam, tentu saja kita perlu pas pada dari awal karena polanya tentu akan berubah, walaupun mungkin jumlah... Ini ada hubungannya juga dengan pola-pola atau hubungan dampak dari iklim global begitu, Pak? Ya, tentu saja. Walaupun mungkin jumlah airnya itu sama, tetapi kalau kemudian jatuhnya itu pada waktu yang sangat singkat, tentu saja juga akan menimbulkan satu permasalahan. Kita melihat saja beberapa waktu yang lalu hujannya belum cukup tinggi, tetapi sudah seperti yang disampaikan Pak Andi tadi. Nah, Pak Andi, kita lihat ini kan topan hayan di Filipina juga kemarin sempat memporak-porandakan Filipina takloban begitu ya. Nah, apakah itu ada dampak dari topan hayan dengan intensitas hujan di Indonesia? Mengingatkan ini jaraknya sedikit berdekatan begitu, Pak? Sebetulnya kalau ditanya apakah pengaruhnya itu sampai di Jakarta misalnya, tidak ada pengaruhnya karena itu jauh sekali. Tetapi bahwa pola topannya atau kemudian kelahiran topannya itu akan semakin sering misalnya, atau kemudian dari data kami, itu kami catat bahwa pada bulan-bulan Oktober, itu beberapa tahun terakhir kita mencatat hanya empat, tapi pada tahun ini itu terjadi badai tropis sampai tujuh kali. Jadi, ini tentu menjadi satu catatan tersendiri juga sebagai satu fenomena yang baru barangkali, yang kemudian barangkali bisa dikaitkan dengan perubahan iklim, walaupun kemudian kalau ditanya apakah itu kemudian dampaknya sampai Jakarta, barangkali belum sampai sejauh itu ya, karena memang di utara dan kemudian pergi ke utara. Tetapi, bahwa itu terjadi, ada kemungkinan kita waspadai misalnya di badai tropis di daerah selatan. Nah, ini tentu saja ada pengaruhnya yang tentu perlu kita catat. Baik, Pak Andi dan juga Pak Tri, kita lanjutkan pembahasan ini di segmen berikutnya. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya, Pak Birsa, kita masih membahas mengenai teknologi modifikasi cuaca atau rekayasa cuaca. Nah, Pak Tri, ini prosesnya sendiri, ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Jadi, begini, Mbak, awan yang mengakibatkan hujan yang membuat banjir di Jakarta itu terdiri dari kira-kira dua tipe lah, gitu ya. Adalah awan yang memang pertama, awan yang datang dari luar Jakarta, masuk ke wilayah Jakarta dan menghujani Jakarta. Ada juga awan yang memang tumbuh di atas Jakarta. Dan dia menjadi awan besar di Jakarta dan menghujani Jakarta juga. Nah, seberapa besar untuk awan yang datang dari luar maupun yang memang sudah ada di Jakarta? Lebih banyak yang mana ini, Pak? Lebih signifikan? Pada puncak-puncak musim hujan, itu ketika sudah panas matahari tidak terlalu banyak, itu biasanya awan yang dari luar Jakarta. Yang akan bisa... Memasuki, membanjirkan Jakarta itu. Wah, ini menjadi overloading di Jakarta ya begitu ya, Pak? Oleh karena itu, teknologinya yang kita gunakan juga dua metode. Pertama adalah, jika ada awan-awan yang terpantau oleh radar kita, ya. Radar BMKG kita manfaatkan secara maksimal karena sangat membantu kita. Radar akan memantau awan yang datang berbodong-bodong masuk ke wilayah Jakarta. Akan dari radar akan ketahuan bahwa awan itu kira-kira masuk dengan kecepatan berapa. Maksudnya, kalau jadi hujan kira-kira sampai Jakarta berapa lama lagi, hujannya kira-kira berapa? Semuanya itu ada. Wow, itu sampai sedemikian detailnya ya, Pak Eni. Nah, ini radar BMKG-nya sendiri. Dengan ini memang sudah di... Metode ini memang sudah dipersiapkan atau ini adalah memang... Ya, jadi istilahnya begini. Kita melakukan kerjasama dengan kawan-kawan BPPT dan kebetulan sekarang ini kita bersyukur mempunyai 27 radar di seluruh Indonesia. Dan kemudian diintegrasikan. Ini memantau intensitas itu ya? Tentu saja juga. Tadi yang datang, misalnya beraraan datang ke Jakarta itu pun juga bisa terlihat. Nah, dengan demikian kawan-kawan juga bisa memutuskan kemana mereka harus pergi, pesawatnya ditujukan kemana, kemudian jam berapa harus berangkat, dan kemudian berapa besar sebetulnya NACL yang... Wow, ini tentu saja sudah... Berarti masyarakat Jakarta tidak perlu takut ya, Pak. Ketika diserbu awan begitu ya, sudah ada yang memantau yang terhadapnya. Bukan jangan begitu, kita berupaya ya. Ini kan teknologi kita berupaya. Jadi tadi metodenya adalah ketika kita radar, kita memantau awan itu dan yang ke Jakarta tambah, kita harus segera putuskan. Bahwa kita harus terbang jam sekian, membawa ban semai NACL sebanyak sekian ton untuk kita tebarkan pada awan itu, sehingga harapannya awan itu akan jatuh menjadi hujan sebelum memasuki wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta. Nah, ini Patrik, metode pemecahan awan ini sendiri menggunakan satu zat ya, Pak, ya? Iya, NACL. Nah, ini dibutuhkan berapa ton, karena kan kapasitas dari intensitas hujannya juga tinggi. Iya, jadi itu tergantung, benar-benar tergantung. Kita ngitung berapakah volume awan itu, kalau jadi hujan berapa, sehingga... Sampai belasan ton begitu ya, Pak, kabarnya? Kalau sekali terbang, mungkin sekitar 4-5 sampai 6 ton ya. Tapi kan kita tidak mungkin sehari, sekali saja, karena awan berbonong-bonong, Pak, pagi datang, siang datang, sore datang, sehingga sehari memang bisa belasan ton. Jadi mobilitasnya itu akan dilakukan berapa kali dalam satu hari? Ya, tergantung seberapa sering, seberapa banyak awan yang memasuki wilayah Jakarta. Oleh karena itu, hariannya sangat fluktu aktif. Nah, ini bagaimana untuk bahan dari tadi yang untuk memecah hujannya sendiri, NACL-nya, butuh belasan ton? Apakah ini kapasitas dari stoknya sudah bisa memadai begitu? Dipastikan aman begitu, Pak? Kita punya, ada rekanan pabrik yang khusus memproduksi garam untuk TMZ itu ya. Tahun kemarin, bulan Januari-Februari, misalnya kita menghabiskan sekitar 200 ton garam total. Nanti mungkin sekitar 300-400 ton kita siapkan untuk itu. Jadi, tadi itu, metode pertama adalah menghujankan lebih dulu sebelum dia masuk ke Jakarta. Nah, metode kedua, tentu karena ada awan juga yang tumbuhnya itu di Jakarta. Kemudian dia bergerak pelan sekali, sehingga waktu jadi hujan masih di Jakarta. Oleh karena itu, kita punya teknologi, yaitu awan-awan yang baru tumbuh di wilayah Jakarta itu, kita ganggu pertumbuhannya. Kita ganggu, kita berikan semacam, kayak polutan begitu, tapi dia adalah bahan higroskopik yang sangat halus seukuran polutan. Sehingga itu bisa mempercepat turun hujan, begitu ya? Memperlambat, yang itu memperlambat. Sehingga harapan kita adalah, kalau uap air tidak cukup, awan akan buyah. Tetapi kalau memang uap airnya sangat besar, dia akan lambat turunnya. Sehingga harapan kita, ketika ada sedikit angin, maka dia akan bergeser. Tersebar begitu, jadi hujan tidak di satu titik begitu ya? Tidak terpresenterasi di wilayah Jakarta. Baik. Dua metode itu yang akan kita terapkan, dan yang kita terapkan pada Januari tahun ini. Nah, bagaimana kalau dengan awan yang tumbuh di daerah sekitar Jakarta, seperti di Bogor, dengan tingkat, memang daerah yang tingkat hujannya sangat tinggi. Tidak di musim hujan saja begitu ya. Nah, ini metodenya seperti apa? Jadi memang kita, daerah target ketika kita ingin Jakarta tidak banjir, itu bukan hanya Jakarta. Tapi meliputi semua daerah tangkapan air, yang kita sebut sebagai catchment Jakarta, itu termasuk Bogor. Karena ketika hujan jatuh di wilayah catchment itu, dia akan masuk ke Jakarta juga. BMKG juga sudah bisa memprediksi melalui alat itu begitu ya Pak? Iya, dan juga bukan hanya radar saja. Nah, ini memberikan juga informasi secara cepat, real time istilahnya, bagaimana kecenderungan tumbuhnya awan, dan juga berapa besar sih sebetulnya curah hujan yang turun di tempat tersebut. Wah, itu datanya akurat ya, real time begitu ya Pak. Nah, jika diperbandingkan ini Pak Andi juga Pak Tri dengan yang sudah dilakukan tahun lalu begitu, kendala-kendalanya mungkin apa yang bisa diberikan contoh yang memang sangat signifikan, dari pelaksanaannya, kendalanya? Saya kira dalam konteks hujan buatan, Pak Tri yang harus menjawab. Tapi untuk skema dari radarnya sendiri, pelaksana dengan baik dan pada waktu itu berfungsi dengan baik? Iya, sejauh tentu saja kita harus mempersiapkan peralatan-peralatan pengamatan ini dalam waktu 24-7, istilahnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan ini selalu tentu saja di dalam proses pemeliharaan terjaga terus. Nah, ini kami juga berusaha untuk meyakinkan juga melakukan proses penjaminan untuk bahwa alat-alat kami itu berfungsi dengan benar. Kalau hujan terus kemudian malah tidak berfungsi, malah repot sekali. Kasian kawan-kawan yang mengejar. Iya Pak Tri, ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu nih operasionalnya ada hambatan nggak sih Pak? Gini, yang jelas kalau tahun ini tantangan kita jauh lebih berat. Tahun kemarin itu kita melaksanakan setelah kejadian banjir. Apa yang menjadi tantangan terberat begitu Pak di tahun ini? Karena biasanya dalam kurun waktu Desember sampai Februari atau Maret itu, seringkali terjadi banjir yang cukup besar ya. Nah, kalau kita bekerja dalam rentang waktu yang panjang, maka kita harus bisa memberikan semacam kepastian gitu. Bahwa hujan yang turun itu tidak akan terlalu banyak. Padahal itu secara alamnya kemungkinan munculnya sangat besar. Oleh karena itu kita memang harus meyakinkan betul bahwa semua peralatan yang ada berfungsi secara baik. Radar BMKG misalnya, kalau sampai tidak berfungsi 2-3 jam pada saat yang gawat, itu kita seperti tahu-tahu buta saja. Dengan kondisi Jakarta. Oleh karena itu UBPT juga, kita punya radar-radar riset begitu, akan kita siapkan juga untuk membackup. Wah ini membackup misalnya Pak? Membackup sewaktu-waktu namanya peralatan manusia, Mbak. Sewaktu-waktu walaupun kita siapkan dengan baik, pas mati 2-3 jam pada saat-saat yang genting, sangat berbahaya. Oleh karena itu kita memang harus benar-benar menyiapkan ini dengan baik. Backupnya kita siapkan dengan baik. Kemudian kendala yang cukup berarti biasanya sih urusan pesawat ya. Pesawatnya sendiri dari TNI ya? Ya, pesawat itu kan punya periode-periode harus diinfeksi, dimentrian dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang sulit adalah mengatur jadwal pesawat, kira-kira kapan pesawat diinspeksi, artinya beberapa hari tidak terbang. Oleh karena itu kita butuh prediksi yang sangat baik, bahwa ketika pesawat tidak diterbangkan atau diistirahatkan, itu adalah pada saat hujannya tidak besar. Ini kan harus prediksi jauh-jauh sebelumnya. Artinya perlu ada satu pesawat, ya dihususkan begitu ya, yang tidak dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara begitu ya Pak? Ya, tetap aja walaupun TNI menyediakan satu pesawat yang khusus untuk kita, pesawat ini juga pada saatnya harus ada off beberapa hari. Oh, harus diistirahatkan begitu? Iya, harus diistirahatkan. Nah, pada saat mengistirahatkan ini kita butuh prediksi hujan yang sangat akurat-akurat, karena oke, ternyata minggu depan itu kira-kira hujannya tidak banyak. Hujannya tidak terlalu tinggi, baik. Ya, udah kita inspeksi saja gitu, oleh karena itu bantuan prediksi dari teman-teman. Berapa pesawat yang sudah disediakan Pak, biasanya ketika untuk operasional itu? Kita menyiapkan satu buah pesawat Hercules dan dua buah pesawat Kasa. Ya. Jadi tiga pesawat ini akan kita siapkan, sekarang sedang dipersiapkan untuk mendukung teknologi. Patri, pandi, kita harus jidah-jidah, kita lanjutkan sesaat lagi. Ya, kita masih membahas banjir Jakarta dicekal dengan teknologi modifikasi cuaca. Nah, Pak Andi, kalau kita lihatkan sebenarnya permasalahan Jakarta ini selalu banjir-banjir setiap tahun begitu ya. Dan masalah ini menjadi komplikasi karena penyebabnya tidak hanya dari tadi intensitas hujan, tetapi juga sampah dan lainnya. Lalu bagaimana dengan early, dari flood early warning systemnya begitu Pak? Ya, jadi di BMKG sekarang kami sedang membangun dan juga melakukan validasi dari sistem ini. Ya, kita sebut FUSE, jadi flood early warning system, sistem peringatan dini banjir. Yang terutama di Jakarta, kita bangun, bekerja sama dengan PU, kita dengan PIK, dengan kawan-kawan BPPT juga. Untuk bisa memberikan peringatan dini sejak awal mengenai misalnya hujan di daerah puncak, kemudian bagaimana volume dari katul lampa, kemudian berapa banyak hujan yang kemudian jatuh di sungai-sungai di sekitar Jakarta. Dan kemudian dilihat secara online, bekerja sama dengan PU itu kemudian bisa dilihat dengan situs web juga. Dan itu kemudian informasinya kita berikan kepada masyarakat. Dan tapi terutama juga kepada pihak perwenang untuk memberikan satu peringatan dini. Deteksi dini ini juga sudah berjalan? Apa memang dari dulu atau sekarang dalam proses? Belum, sekarang ini dalam proses. Saya barusan sebelum berangkat ke sini, saya melihat bahwa memang itu sudah berjalan dan saya lihat secara online selalu masuk. Dan kemudian tentu saja mudah-mudahan ini mendekati musim-musim yang dikhawatirkan, itu kewaspadaan juga sudah mulai meningkat. Sementara sistemnya juga bisa siap untuk kemudian membantu masyarakat, terutama pemerintah, di dalam konteks memberikan sistem peringatan dini, banjir terutama. Nah ini juga awareness bagi masyarakat, ini bagaimana Pak? Agar masyarakat tahu bahwa ini adalah sudah mendekati intensitas hujan yang tinggi dengan membaca melalui website begitu? Situs web, ya. Terus kemudian juga teman-teman di BMKG sudah menyediakan juga fasilitas untuk Twitter melalui social network, Facebook. Jadi dengan begitu teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi dengan sistem peringatan dini, banjir. Dan besok kita parangkali tamu dari Belanda juga akan melihat sistem ini. Dan kalau untuk pemantau cuaca dan lainnya yang berada di sudut-sudut kota begitu, itu berfungsi dengan baik? Saya kira ya, ini juga data-datanya saya bawa bisa segerikan juga. Nah ini kalau kita lihat, kalau prediksi dari Pak Tri sendiri, tahun ini kan kalau tahun lalu Pak Sutopo mengatakan 30% sudah keberhasilannya. Apakah tahun ini juga akan lebih sukses begitu dengan meminimasi intensitas hujan dan memecah tadi? Begini, teknologi ini memang didesain untuk mengurangi curah hujan minimal 30%. Minimalnya, ya. Tentu saja semakin banyak yang ingin kita kurangi, kostnya semakin tinggi. Oleh karena itu memang kita harus pintar-pintar memperkirakan seberapa besar sih mestinya curah hujan itu kita kurangi. Karena katakanlah kita punya pengalaman mengurangi curah hujan di area spot center Jakabaring paling bang gitu. Ketika kita mengamankan sea game, pembukaan sea game. Mereka minta jangan sampai ada hujan sedikit pun. Tentu untuk mengamankan satu titik, satu spot saja, ya spotnya luar biasa. Nah kalau untuk di Jakarta, target tahun ini untuk meminimasi intensitas hujan seperti apa? Jakarta kan juga tidak ingin sampai Jakarta tidak hujan. Pengalaman tahun lalu misalnya, ketika kita memulai TMC, seminggu hampir tidak ada hujan sama sekali. Orang kemudian para pakar lingkungan mulai resah loh, kok jadi tidak ada hujan sama sekali. Salah lagi ya Pak, dikurangin salah, hujannya dengan curah hujan tinggi juga salah. Oleh karena itu memang pertama prediksi harus kuat. Kira-kira hujan akan berapa sih sehingga kita perlu kurangi berapa. Tadi ya Pak melalui flood early warning begitu ya. Itu penting sekali. Kemudian apa, yang perlu kita kerahkan untuk itu berapa. Dan itu nanti akan menyangkut keanggaran dan seterusnya. Sehingga memang kita harus, ya bisa lah meyakinkan masyarakat bahwa teknologi ini tidak menghabiskan sama sekali hujan yang dari Jakarta, tetapi mengurangi seperlunya saja. Betul. Nah anggaran tahun ini Gubernur Jokowi mengatakan 18 miliar begitu Pak. Untuk tahun lalu sendiri, apakah sebesar itu atau mungkin ada perbedaan? Tahun lalu 13,6 miliar anggaran dari BNPB untuk bekerja mulai bulan Januari sampai Februari. Tahun ini Pemindah DKI menganggarkan kemarin rapat terakhir 20 miliar. Untuk ukuran pekerjaan 2 bulan itu tidak... Visible menurut Bapak? Itu bisa ditutup atau memang kurang begitu? Sepertinya masih perlu support lagi. Masih perlu support lagi begitu ya. Nah ini Pak Jokowi kan tanggap dari darurat banjir itu kan dari intensitas curah hujan diminta untuk Januari ya Pak. Proses ini, skema metode ini dilaksanakan. Namun ketika Bapak tadi mengatakan Desember akan juga sudah dimulai begitu, apakah anggarannya sendiri di cover dari mana Pak? Iya, karena Pemindah DKI kan menganggarkan di 2014. Oleh karena itu, untuk antisipasi bulan Desember tahun ini akan dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, untuk mempersiapkan semua kebutuhan TMC pada bulan Desember 2013. Jadi kita sedang, saat ini Mbak, posisinya, kita sedang menunggu surat permintaan TMC dari BNPB. Begitu surat itu ada, maka kita akan segera bergerak. Anggaran turun begitu ya, kita langsung bertindak begitu. Iya, sekarang posisinya menunggu surat itu. Ya Pak Tri, Pak Andi, kita lanjutkan di segmen berikutnya, di segmen penghujung. Nanti kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya, kita tiba di penghujung segmen membahas mengenai metode dari rekayasa curah hujan. Nah Pak, kalau kita lihat sendiri, ini terkait terakhir di segmen penghujung bahwa langkah antisipatif dari masyarakat atau mungkin dari BMKG, ada yang ingin disampaikan terkait dari musim penghujan yang akan segera tiba? Ya, selain barangkali tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Tri, terkait dengan infrastruktur, sampah, dan segala macam, saya ingin mengajak masyarakat semuanya untuk bisa melihat di situs webnya BMKG, www.bmkg.co.id, di situ ada peringatan dini terutama yang merah sehingga bisa dilihat atau kemudian cuaca hari ini dan segala macam sehingga kemungkinan hujannya seperti apa, kalau ingin terbang juga bisa melihat peta awannya juga bisa dilihat, dan kalau ingin juga itu memakai istilahnya gadget dengan Twitter silahkan dengan mengajukan menjadi followers, followers dari Twitternya ya? info bmkg.id atau kemudian ikut di dalam juga grup Facebook, jadi silahkan dan saya kira dari situ kawan-kawan bisa meminta informasi atau melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi baik, nah ini Pak Tri, ini musim penghujan sudah datang begitu, nah apa yang ingin Bapak sampaikan? kami ingin menyampaikan pertama kepada masyarakat bahwa kami melakukan upaya ini adalah ini upaya manusia, ya untuk mengurangi curah hujan, oleh karena itu, karena ini adalah salah satu bagian dari rencana pemerintah untuk mengantisipasi banjir, maka harapan kami juga masyarakat bersama-sama menjaga Jakarta kita ini, supaya jangan mentang-mentang sudah ada TMC, buang sampah sembarangan jangan lah, gitu nah yang kedua juga kami mohon doa harus itu, karena teknologi ini bekerja dengan risiko yang sangat tinggi Pak, kita bekerja menggunakan pesawat masuk ke awan pesawat itu umumnya kalau terbang menghindari awan, kita masuk ke awan sehingga risikonya masih sangat tinggi, oleh karena itu doa harus itu dari masyarakat kita perlukan kemudian yang kedua adalah kami minta teman-teman peneliti meteorologi, fisika awan maupun hujan buatan atau teknologi muda pesawat cuaca di Indonesia untuk bersama kami saling membahu-membahu agar teknologi ini ke depan semakin baik, jadi memang kami berencana akan mengumpulkan teman-teman semua peneliti di Indonesia untuk mengupdate, mengimprove kemampuan teknologi ini akan ke depan makin efektif dan visi baik Pak, ini sukses untuk nanti langkah-langkah pencegahan dan tadi upload early warning dan juga teknologi dari TMC begitu ya terima kasih Pak Tri dan juga Pak Andi telah hadir di studio berita satu demikian dialog berita satu kali ini, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi terima kasih selamat menikmati